Can you hear my heartbeat calling? Can you feel the love we're falling? Just take my hand and take me home tonight Hi guys, welcome back to my channel Di video kali ini aku bakalan ngasih kalian tutorial makeup untuk ngedate Jadi bagi kalian yang pengen ngedate sama pacar, sama gebetan, sama yang HTSan Sama yang dateng lagi terus pergi terus dateng lagi terus pergi lagi Kalian tonton terus aja kalo kalian penasaran gimana aku makeupnya, oke? Tapi jangan lupa subscribe dulu, like dulu, dan komen di bawah kalian mau video apa lagi yang aku buat So, without further ado, just keep on watching Oke, jadi biasanya kalo misalnya aku mau siap-siap, aku biasanya sambil ngeroll rambut nih Ini kan poni udah sekarang belakangnya hiar, iya gak templeksis Jadi ini kita buat videonya casual aja ya, jadi kayak bener-bener aku lagi siap-siap pengen ngedate gitu loh Dan kan tuh, biar dia tuh bervolume gitu rambutnya Jadi kalo misalnya aku lagi males buat rambut yang kayak semuanya diroll, biasanya aku cuma roll 4 bagian dong Jadi kayak oni, kiri, kanan, angkat belakang Jadi tetep keliatan bervolume Oke, terus kan sambil nunggu rollannya jadi, kita dandan gitu Oke, first aku bakalan pake Hourglass yang Mineral Veil Primer Ini aku beli yang travel size-nya, ini sebenernya pekerja ke aku sih, tapi ya gak apa-apa lah Minjem ya mbak Oke, aku bakalan taruh ini di seluruh rumah aku Ini dia jadi smoothing primer gitu Jadi lebih flawless aja gitu makeupnya Gunanya primer ini, terus jadi lebih tahan Sebenernya base aku tuh sama aja ya, aku tuh sangat-sangat boring Karena aku kalo udah cinta satu tuh satu aja Next-nya aku bakalan pake Colourpop No Filter Concealer Again and again and again Kalian bisa ngeliat video-video sebelumnya aku tuh emang pake ini terus Karena emang sih cinta itu Jadi terima aja, nanti mungkin kalo ada yang baru Mungkin aku bakalan switch kali ya Jadi kalian gak bosan aku pake ini dulu, ini dulu, ini dulu Aku bakalan pake ini Tapi tunggu ini kering dulu sih Untuk nge-apply concealernya, aku bakalan pake detailer brush dari Real Technique yang kecil ini Yuk capcus Ini sebenernya aku jadiin kayak foundation sih Karena jatuhnya aku taruh di seluruh muka aku Dan untuk nge-blank concealer-nya, aku bakalan pake Real Technique Deluxe Crease Brush Sekarang aku mau lanjut ke contouring Dan aku bakalan pake cream contour dari Kiko Milano yang Sculpting Touch Creamy Stick Contour Hmm, mouthful ya Kita langsung aja apply Ini sebenernya aku oleh-oleh dan aku belum pernah nyoba Dan kita coba aja ya Make sure blendnya ke atas ya Jadinya dia gak kayak kotor gitu Setelah itu, aku bakalan pake liquid highlighter dari Marc Jacobs yang coconut gel highlighter yang shadenya Dewy Aku sengaja pake smoser by liquid karena aku pengennya ini tuh jadi long lasting gitu loh Gitu Oke, nextnya aku bakalan pake blush on dari Make Up For Ever Ini cream blush yang nomor 215 Oke, nextnya aku bakalan nge-set seluruh complexion aku pake bedak dari Charlotte Tilbury yang airbrush flowless finish Dan aku bakalan pake brush dari Wet n Wild yang powder brush Oke, tapi aku tetep mau nge-bake contouring aku Biar lebih keliatan pake blush powder dari BLT Yang warnanya medium beige Aku gak akan nge-bake lama-lama Dan aku bakalan langsung nge-hapus powdernya ini dengan brush yang tadi Oke, complexionnya belum kelar gengs Tenang Aku bakalan pake bronzer dari Kiko Milano yang Flawless Fusion Bronzing Powder Ini warnanya kayak gini Warnanya gak tau sih nih Ini bisa gak di-due ya kan Terus aku bakalan nge-bake blush dari Essence yang Satin Touch Blush Oke, nextnya aku bakalan pake highlighter dari Milani Ini yang shadenya itu Day Glow Oke, nextnya aku bakalan move on ke mata Sebenernya mata aku belum tau Tapi aku kayaknya sih pengen buat warna kayak pink-pink gitu Karena kan sudah mendekati Valentine's Day Kayaknya kalau misalnya Valentine's Day itu kan Identik dengan warna-warna yang merah, pink, blushy-blushy gitu kan Nah makanya aku pengen buat mataku sedikit pink-pink gitu Ini aku bener-bener eksperimental banget Ini sumpah ini video sangat eksperimental Karena mostly produk-produk yang aku pake itu aku baru coba Jadi I don't know ini bisa, ini work atau enggak Ini makanya kayaknya video bakalan fail deh Oke, untuk mata pertama-tama aku bakalan Kulai transition colors dulu Tapi pake, pake browser yang tadi aku pake Untuk jadi warna transisi aku Aku bakalan pake color pop yang Yes Please palette Maaf ya, ini udah kotor banget Used and abused Aku bakalan pake ini Aku bakalan campurin warna yang coklat ini Sama warna yang peach-peach ini Untuk lanjutin warna transisinya Next, aku bakalan pake blush aku yang the same ini Untuk ditaruh di pelit aku Oke, terus Lanjut lagi Nggak blend lagi pake Dua warna ini Ini udah lumayan kayak peachy pink Peachy-peachy pink gitu Terus aku bakalan pake cream eyeshadow dari Kiko Ini yang color lasting creamnya eyeshadow Dan aku bakalan taruh di lip aku aja Balik lagi ke palette ini Dan aku untuk bawah mata aku Aku bakalan pake pencil brush Dan aku nge-apply warna yang sama Terus aku bakalan nge-apply Buat di inner corner aku Pake highlighter aku yang tadi Aku bakalan pake eyeliner dari Maybelline yang hyper impact liner Oke, untuk mascara aku bakalan pake mascara dari Maybelline yang total temptation Aku lagi nyoba tapi so far aku lebih suka mascaranya L'oreal yang lash paradise Tapi nggak tau sih Kayak aku tuh pake mascara semua sama aja Tapi setiap aku pake mascaranya L'oreal Kayak bulu mataku jadi cincai gitu kan Tapi ini ternyata nggak sebagus L'oreal Tapi ya udahlah ya Aku pake aja dulu Ini cuma mascara ini tuh kayak cuma manjangin Terus separates your lashes Tapi dia nggak buat lentik Karena kan posisinya Bulu mata aku itu sangat amat lurus ke bawah gitu Nggak ada keriting-keritingnya Nah aku butuh mascara tuh yang bener-bener nge-hold curl aku gitu loh Jadi yang bikin lentik Nah tapi kalau ini tuh kurang bikin lentik Masih bikin lentik yang L'oreal lash paradise Jadi aku lebih prefer itu sih so far Saat aku udah nyobain My Blin Tantal Temptation ini Kayak yang L'oreal itu juara banget Kalau untuk bikin bulu mata aku tuh naik-naiknya Kalau ini masih kursi udah Ini cuma buat manjangin doang Aku bakal pake bulu mata dari L'Avi Yang tipenya itu Fleur My favorites Jadi aku selalu beli sepakpak kayak gini Aku bakal pake bulu matanya off camera aja ya Next untuk lipsticknya Aku bakal pake lip liner dulu dari Kiko Milano Yang nomor 303 Next aku bakalan timpa lip liner aku ini Pake NYX lingerie lipstick yang yang manas nih Oh yang shadenya ruffle trim Sambil nunggu ininya kering Bibirnya kering Aku bakalan copot Rambut aku Sudah Kita siap buat ngedate Sebenernya realitanya mah Pas Valentine's Day menang-menang-menang Biar gak kaku gini Aku biasanya nge-shake Jadinya gini rambut aku Oke guys makasih banget udah nonton video aku sampe akhir Semoga videonya bermanfaat Buat kalian yang ada acara untuk di hari Valentine's nya Jangan lupa videonya di subscribe dulu Di like dulu Di komen Jangan lupa mau video apa lagi yang aku buat So thank you guys so much for watching Bye 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 bye